Sampai jumpa di video selanjutnya. Ijinkan roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Idung Agung Pasal 5 Ayat 2-8. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi, lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Kucari dia, tetapi tak kutemui. Kupanggil, tetapi tak disahutnya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Idung Agung Pasal 5 Ayat 6. Kekasihku, kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi, lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Kucari dia, tetapi tak kutemui. Kupanggil, tetapi tak disahutnya. Renungan hari ini berjudul Jangan Biarkan Terlambat Sebuah novel remaja menceritakan perjalanan persahabatan yang unik. Joyce dan Raymond bersahabat lama, tapi mereka seringkali bertengkar. Baik karena hal sepele sampai masalah keluarga. Pada saat Joyce sakit, Raymond mulai sibuk dengan pekerjaannya karena ia berpikir Joyce pasti akan segera sembuh. Tak lama, Joyce meninggal dan Raymond membaca buku harian Joyce dan barulah ia tahu bahwa Joyce merindukan kebersamaan di saat-saat terakhirnya. Hidung Agung memiliki bahasa puisi yang vulgar karena berbicara tentang relasi laki-laki dan perempuan Yang oleh beberapa penafsir akhirnya digambarkan sebagai relasi antara Tuhan dengan umatnya selain mengena kepada relasi antar sesama. Kekasih disini dikatakan terlalu lama menunggu di luar, tapi si perempuan terlalu malas juga untuk segera membukakan pintu. Akhirnya si kekasih pergi. Dicarinya kemana-mana, tapi ia tidak diketemukan dan rindunya menjadi sia-sia walau kualitas rindunya sangat dalam. Relasi kita dengan Tuhan kadangkala demikian. Kita terlalu sibuk dan bisa melupakan Tuhan sepanjang hari. Kita menyesal saat kerinduan kita akhirnya tidak tersampaikan dan Tuhan seakan-akan pergi meninggalkan kita sehingga kita merasa sendirian. Buka hati untuk merespon panggilan Tuhan. Jangan biarkan dia terlalu lama menunggu kita yang malas ini. Jangan biarkan terlambat juga untuk menikmati kebersamaan dengan sesama karena kita tidak tahu kapan saatnya ia tiba-tiba pergi dan kita menyesal. Tuhan dan sesama adalah harta yang paling indah. Nikmatilah kebersamaan dengan mereka. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565 008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renungan harian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom. Sampai jumpa di hari istimewa ini.